Pabrik tahu di Jalan Gardu, Kelurahan Serengseng Sawah, Jakarta Selatan, selasa pagi 27 November meledak. Akibatnya, satu karyawan tewas, dua menderita luka berat. Mereka terdiri dari Apin, 26 tahun, luka bakar di bagian tangan sebelah kiri dan putus, paha sebelah kiri hancur dan akhirnya tewas di rumah sakit. Sementara Wario, 45 tahun, luka bakar ringan di seluruh tubuh dan luka robek di bagian kepala belakang. Sedangkan Anwar Prasetyo, 19 tahun, luka di paha kiri dan pelipis sebelah kiri. Keduanya kini dirawat di rumah sakit Bunda Depok dan Klinik Andika Serengseng Sawah. Kapolsek Jagakarsa, Kompol M. Arsalam menjelaskan, ledakan diduga berasal dari mesin uap untuk membuat tahu. Menurut Kapolsek, diduga karyawan yang menyalakan mesin pemanas air lupa menutup mesin uap sehingga tabung meledak. Akibat ledakan itu, seng pabrik hancur dan mesin pemanas air terpental sejauh 500 meter. Sementara tembok pabrik di sisi kanan hancur berantakan. Pabrik tahu milik Iwan ini terletak di pinggir Kalib Sangrahan dan pembangunannya menyalahi aturan. Dari Jakarta Selatan, Sutio, Poskota TV melaporkan.